Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay naik channel Yato Sam Ovisil Semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semua ya Gimana nih kabar kalian Semoga sehat Dalam lindungan Allah Kaisam doakan Teman Kaisam yang lagi sakit Tentunya Allah sehat kan Yang masih di rumah sakit Ya diminum obatnya Yang lagi pengajuan appointment dokter Semoga juga cepat didapat jadwal berobat Untuk teman Kaisam yang berobat di dokter Umum Tetap semangat juga Ya namanya sakit Ya berarti Allah lagi sayang Ya cuy ya Kita ini kan harus mengeluarkan virus-virus juga Ya gak apa-apa sih Oke Selalu berpositif cuy Dibawa kerja Biar energi negatifnya itu keluar Teman Kaisam yang lagi bahagia juga Jangan lupa bersyukur Ayo guys Angkat gelas kalian ya Empuy Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kita kayak berpesta setiap hari ya cuy Iya Kaisam itu lebay Ya gak apa-apa ya Kita ini Wajib membahagiakan diri ya kan Ya kalau misalkan kalian galau ya Kaisam kasih tips nih Kalian kacaan sendiri Terus senyum Iya kan Senyum Smile Masya Allah Iya ya Ngapain kita sedih Orang kita masih bisa senyum Iya kan Walaupun berpura-pura Ngesek Wih gak apa-apa ya Jalannya aja cuy ya Buat teman-teman Kaisam yang mungkin hari ini diselingkuhin sama suami Move on Tunjukkan bahwa kalian adalah wonder woman Iya kan Kerja keras Iya kan Bisa membeli Honda Jazz Is Pulang-pulang kita bisa bangun rumah tingkat 3 Wih tingkat 3 ngapain Kaisam Ya gak apa-apa disini kita kerja Di rumah kita bisa mempekerjakan orang ya kan Untuk bersih-bersih rumah ya kan Gaji kita disini bisa berbagi untuk teman kita di Indonesia Sama aja ya kan Iya amin Hidup tuh harus saling membantu ya Dan gak boleh sombong Kaisam tuh ngomong nih sama kalian gak boleh sombong Nah kalau misalkan kita sombong Kita tuh gak mungkin hidup kita tuh ada di atas terus cuy Kadang juga kita turun ke bawah ya Kalau misalkan kita sudah sombong Saat kita turun Wih diincek-incek sama orang Puas Ngapain kamu itu sombong ya Nah tapi kalau misalkan kita gak sombong Saat kita jatuh Ini banyak teman kita yang mensupport Ayo-ayo bangkit lagi dong Ayo bangkit lagi Mantap Oke guys Semalam itu hari Halloween kalian tau gak Jadi Halloween itu adalah budaya ya guys ya Hantu-hantuan kayak gitu Kira-kira rumah majikan dihias enggak Enggak Kaisam itu semalam tidur ya cuy Itu diperingati setiap tanggal 31 Oktober Oke Gak usah merayain Halloween Kaisam Orang di tubuh saya aja banyak setannya Iya kok kamu tau sih Kaisam lagi mau bahas itu Kaisam akan membongkar ini tingkah laku Teman-teman kayak Kaisam ya Yang pekerja migran yang suka mengkibul-kibulin teman kita Yang masih lugu Yang masih percaya mendukunan Yang masih percaya dukun setan ya Ini gak sadar-sadar ini Ini jangan sampe nih otak kalian ini Yang lagi seglek-seglek Ayo dengerin video Kaisam Biar otak kalian itu Otot-ototnya ini Gak lembek lagi ya Matanya dibuka cuy Ya kan Ayo Kaisam itu akan Ini apa namanya Menyadarkan kalian yang masih percaya Dengan dukun Apalagi dukunnya itu mantan pekerja migran mungkin ya Karena gak tau nih Posisi si pekerja migran ini masih punya majikan Atau anak luaran Atau anak overstay Atau anak pengaju paper Soalnya dari bahasanya Dia ini bisa diboking Atau bisa melayani kita untuk pijat Setiap hari Kalau setiap hari kerjanya dia Ya berarti bukan sama majikan ya cuy Ini patut dicurigai ini Oke jadi kita sebut aja Namanya Mbak Angel Mbak Angel ini kerja di rumah Ya di rumah majikan Ini jaga anak ya Otomatis kan busy ya Kalau jaga anak ya Ya kan Ngalah-ngalahin cuy Kalau jaga anak di Hongkong itu Kayak presiden Les sana Les sini Les sana Les sini ya kan Iya Terus Kejadiannya itu Dia podong ya Sob ini Ngangkat pancinya Ini besar ya guys ya Maksudnya berat gitu Keseliala tuh tangan Nah tadinya gak dirasain Eh tiba-tiba Kok jadi pada pegel ya Jadi pegelnya tugas seluruh tubuh Ini kan manja ini ya Kita ya Ya kalian Kalau pegel-pegel apa sih guys Obatnya KSM pernah pegel-pegel gak sih KSM itu Alhamdulillah cuy Masya Allah Gak pernah pegel-pegel ya Karena KSM itu Ini apa namanya Kalau bangun tidur tuh Kayak gini Ya digerakin Tangan Dikuul-kuul Ya kan Pinggang digeol-geol Gak apa-apa Untuk apa namanya Biar gerak Aliran tubuhnya itu Biar lancar Terus jangan lupa Minum air putih Kalau setiap bangun tidur Ya Biar penyakit kita itu Keluar lewat pipis Itu Biar hidup sehat Ya jangan lupa Makan sayur juga Walaupun makannya Joy Sam Jangan lupa makan buah juga Walaupun buahnya Bananas Apal Oke Setelah itu Mbak Angel itu Ikut sakit ya Memulah tuh Postingan di Facebook Ayo guys Yampuy Dimana dia menemukan Jasa pijat nih Di Mongkok Di daerah pasar payung itu Nah buat Cece-cece yang Mijit-mijit di daerah situ Nih Awas ya Kaisa udah tau nih Oke Akhirnya disitu Mencengangkan Ini Orang Indonesia Ini Bro-brolan Yang gak mikir gitu Kok harga pijat segitu Lebih mahal Daripada Fuk Chan Di dokter Cina Hongkong ya Satu jamnya Ditarif 300 dolar 600 ribu Cuy Pijat kayak apa itu 300 dolar Nah Dia ini karena Dia merasa Apa namanya Merasa pegel banget Badannya Yaudah ce Gak apa-apa Satu jam aja Yaudah ce Kalau kayak gitu Kamu dateng ya Di Mongkok Saya ada tempat Disitu Wih 300 dolar Cuy Akhirnya si Mbak Angel Ini dateng loh Pas libur Ke tempatnya Tempatnya itu Kamar aja Cuma ada Apa namanya Ada kasur ya Yang Ukuran satu itu Terus ada Apa namanya Meja Jadi meja Kasur begini Cuy Langsung aja Langsung dipijit 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 Satu jam loh 300 dolar Cuy Kalau kayak di Sam Ya pikir-pikir dulu Iya kan 300 dolar Kita bisa Apa ini Dapet Iya kan Dipijitin kayak Sam Disini Gratis Akhirnya Sambilnya Namanya juga Mama Jiwa Bergosipnya Ini kan Keluar Cuy Akhirnya dipijit lah Tuh Dari Kaki Ke pantat Kok ke pantat Ke punggung Terus kan Sampai punggung Ini Tangan ini Berhenti sendiri Terus Si Pemijatnya Ini kan C-c-c-c Masih muda lah Ya itu tadi Gak tau ini Anak luaran atau apa Tapi katanya Bisa diboking Setiap hari Cuy Nah Pas nyampe Punggung Ini berhenti Ini tangan Terus katanya C Kamu nih Ada yang nempelin Nempelin apa ini Akhirnya kan Kita Diajak Bergosip Kayak gitu kan Jadi kayak Karena kita badannya Juga lagi capek Jadi ya kita kayak Percaya-percaya aja Apa C yang nempelin Ini Kayaknya nih Kamu ada masalah ya Sama keluarga Ya kan Bisa nih Feelingnya nih ya Tukang pijatnya Bisa menembus nih Keluarganya lagi masalah Loh kok Sampean tau Ya tau lah ya guys Karena manusia itu Semuanya itu Punya masalah Sama keluarga Gak mungkin banget Kamu jadi pekerja migran Kalau kamu gak punya masalah Di rumah cuy Itu kamu harus Mikir logikanya tuh sehat Ya kan Dia itu hanya menerka Kamu itu lagi banyak masalah Makanya badannya pada capek Makanya Buat kalian yang badannya capek Bisa jadi Kalian terlalu banyak Mikir masalah Ya kan Nah kalian Orang belum terjadi Kuis mikirin dulu 100 pertanyaan Ya pusing lah Kamu memet cuy Akhirnya kok tau Iya akhirnya kan Ini lagi galau nih Butuh teman Butuh teman ngobrol Ditambah sama Tukang pijitnya Ini doyan Ngobrol juga Akhirnya ngebuka nih Si yang pijitnya Iya saya lagi ada masalah C di rumah Jadi kan akhirnya tuh Mijit Gak kerasa Lebih dari satu jam Nih tukang pijitnya nih Gak jujur nih Tadi kan Bokingnya cuma satu jam ya Karena ini Apa namanya Lewat dari satu jam Dia ini terus aja Mijit Berharap mendapatkan Uang tambahan Ya kan Sejam 300 cuy Terus akhirnya Wis Ini kamu nih Di rumah nih Apa namanya Ada yang ikutin Perempuan Nah dia ini Apa namanya Penunggu rumahmu Terus juga di rumah majikan Kamu juga ada nih Yang suka sama kamu Jadi Hubungan apapun Kamu tuh selalu gagal Katanya wis Mering gak sih kayak gitu Terus gimana cek Katanya kan Gak kerasa cuy Mijitnya sudah Empat jam Berarti berapa Dia harus bayar 1.200 dolar Hongkong Gila 2.800.000 Eh 2.400.000 Untuk bayar Mijit Begitu aja cuy Diajak ngobrol Ini modusnya Modusnya kalian Dibawa Relax ya Dibawa santai Ya kan dipijitin kan Kita kan enak ya cuy ya Sambil digosipin Kayak gitu Apalagi Ketempelan Ketempelan Mulai nih Jiwa-jiwa dukunnya Nih keluar ya Akhirnya Aduh ce Udah 4 jam Udah lah Udah udah selesai Jadi harus dibayar 1.200 Untuk 4 jam Pijit Begitu-begitu aja Ya kan Bukan malah sembuh Malah dicekokin nih Imajinasinya Ada barang yang menempel itu Yang gaib-gaib Kayak gitu Kalau kamu mau lancar Kalau kamu mau punya jodoh lagi Kalau kamu mau bebas hutang Apa Disabah biayin Katanya kayak gitu Terus gimana ce Apa yang harus Kita bikin bubur merah putih Katanya Kayak kemerdekaan aja Akhirnya nurut cuy Itu yang dipijit itu Karena apa Karena dia sudah tersuggesti nih Oh di dalam tubuh saya nih Ada kuntilanak Ada gondoruo Karena apa Tadi itu Dia itu menjalankan feeling Ya kan Orang capek itu pasti banyak pikiran cuy Yang pertama Itu bukan karena dukun ya Karena kalian itu memang Banyak mikir jadi capek badan Nah setelah itu Dimasukin mistik-mistik itu kan Kita kan kepo ya cuy ya Iya kan Jadinya Iya ce jadi gimana Ya wis Nanti bikin bubur putih Nah jadi 1200 nya apa Dibayar Dibayar Nah setelah nyampe rumah Bikin bubur putih nih Karena merasa dia ini Di rumah majikan Boroboro ada waktu ya kan Jadi sajennya dititipkan tuh Sama dia Setiap hari Malah dicetin terus Suruh datang lagi Datang lagi Jadi diteror cuy Cepet kamu datang lagi Kalau gak datang lagi Kamu nanti diikutin Terus Disuggesti kayak gitu Jadinya ketakutan sendiri Si Mbak Angel ini Akhirnya ngeblok Nah setelah ngeblok Baru sadar nih Dia cerita sama temennya Saya tuh disini ya Gimana ya Kok kamu goblok banget sih Masa Pijit 4 jam Dilus-lus kayak gitu aja Kalau bayar 2.400.000 Lah iya ya Kok saya baru ngerasa Iya Aduh Aduh Iya kan Pegelnya enggak gitu Dari tadi beli remasil aja Kak 30 dolar Ya kan Kaisan promo Yang gausnya Kalian ngebayangin gak sih Logikanya kemana gitu 2.400.000 Untuk 4 jam Ya Terus Dia harus Bayar untuk sajen Itu kan Masih diterorin lagi Ya kan Untung aja ngeblokin Kalau gak ngeblok Mbak sadar-sadar Dia kalau lagi dikadalin Sama temen-temen kita Yang berkedok Dukun di Hongkong Wiss Kesel ya Kaisan Kesel lah Orang di Palestina Sama Israel Lagi berjuang Memperjuangkan agama Kok disini Memperjuangkan diri sendiri aja Masih Masih Dikibulin Sama dakan dukun Dakan dukun ya Aduh Ini buat dukun-dukun Di luar sana nih ya Kalian nih buat Yang keselepak hutang Kalau diiming-imingi Saya bisa nih Meloloskan kamu Dari jerat hutang nih Tidak ada teror Kolektor Atau apa Kamu bayar Sampai 15 ribu cuy Kabarnya di luar itu Untuk membayar Dukun Hongkong nih Dukun Hongkong Dukun Kita-kita ini Untuk bebas hutang Ya hutang itu Daripada 15 ribu Kamu bayar dukun Ya bayarin aja Ke banknya lunas cuy Ya kan ini kan Logikanya kita nih Udah sakit ya Kita Jangan ikut-ikutan Cin-cin-peng lah cuy Ya Jadi buat Kaisan Nah Sebenernya Kaisan Gimana jampi-jampi Biar kita itu selamat Jampi-jampinya Gampang Allah kan udah ngomong Kalau kamu gelisah Ya Allahumma Sollal Sayyidah Muhammad Kamu sehari aja Bisa solawatan gak Kamu bisa inget Nabimu gak Bisa inget Allah gak Ya kan Bismillah dulu Sebelum kerja Supaya menghindarkan bala Bismillahirrohmanirrohim Sebelum tidur Baca Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Ya kan Supaya setan-setan itu Tidak datang di mimpi kamu Itu Wih gampang Gitu aja Ya kan Kalau misalkan Kaisan saya ini Hidupnya sulit Terus Berarti apa Untuk membuka kemudahan itu Kamu sodako Kamu berbaik hati itu Sama orang tua Oh mungkin ya Saya belum berbaik hati ini Sama orang tua Makanya hidup saya sulit terus Ya kan Kalau misalkan Kelilit hutang terus Berarti kamu belum ada niatan Untuk move on Dari riba Makanya Allah masih Mensulitkan kamu Dengan keuangan-keuangan Terus Kalau misalkan kamu sadar Bermain riba Kan dilaknat tuh sama Allah Tinggal Minta ampun aja sama Allah Ya Allah saya janji ini Saya gak mau Main riba lagi Tapi mudahkan saya Untuk membayar Saratnya apa Saratnya tidak bermain riba lagi Bertahan dengan hutang yang ada Bayar dengan gaji semampunya Kalau gak mampu dari gaji kamu Termination adalah jalan yang terbaik Ingat kata-kata Issam Jangan gali lubang lagi Jangan nipu temen Iya kan Iya Aduh Menurut kalian gimana nih Fenomena dukun-dukun yang masih berkeliaran Kita Kita perangi dengan apa ya kan Perangi dengan Adubillah Minasetan Ya Allah Kita berlindung dari godan setan yang terkutuk Ya Mabur kau dukun Ya kan Kamu aja disini Jadi Apa nanya Pekerja migran aja Masih sulit Kamu kalau misalkan Kamu kesulitan hidup di luar Jangan menipu-menipu Temen-temen Kaisam di luar Yang masih lugu-lugu Ya kan Tenang aja Temen-temen Kaisam Sekadang harus lebih pintar Menghadapi hidup Kenyataan di rantau Ya Mereka itu mencari Tambahan uang Untuk membayar kos Untuk membayar tempatnya Ya kan Jangan mau kita berdonasi Untuk itu Sodakola ke tempat yang benar aja Oke Mantap Setelah ini Kaisam disantet Gak apa-apa Disantet gak ada apa Kalau kita udah pasirkan hidup sama Allah Ya santai aja ya Iya Kembali lagi Mendal lagi Tuhan Mantap Aduh Gimana nih komentar kalian Kaisam gak bisa ngomong lagi Speechless ya Semoga temen-temen Kaisam Yang mendengar video ini Lebih pintar lagi ya Untuk Kalau ditawarin dukun Kalau misalkan ditawarin Iming-iming Kalau kamu ada penyakit Dan lain-lain Gak usah percaya Oke See you next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jampui